selamat menikmati berantakan ya teman-teman nah ini aku setrika di bawah karena mejanya itu lagi diambil alih sama anak aku ya teman-teman itu mainannya gak boleh dipindah yaudah gak apa-apa mama ngalah ya jadi ini aku udah angsur-angsur ya teman-teman setrikaannya dari pagi tadi jadi ini lagi rehat dulu ya beginilah aku ya teman-teman karena memang menyetrika itu sesuatu kegiatan yang paling males paling ngumpulin mood dulu ya teman-teman baru aku kerjain nah ini aku juga tadi nyuci ya teman-teman gak aku record sih aku jemur disini karena itu teman-teman bisa lihat udah turun hujannya nah karena si hujan turun kita lanjut ke dapur ya jadi karena lihat si tan boy kun tadi lagi makan sebelah mie aku jadi pengen buat nah ini aku udah blend bumbunya ya teman-teman jadi ini ada bawang merah bawang putih kemiri aku kasih kencur terus ada cabai setan sama cabai merah keriting oh ya teman-teman dan buddha-buddha semua apa kabarnya nih semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun ya dan yang dalam keadaan sakit ataupun kesusahan agar segera diangkat sakit penyakitnya juga diberi kelancaran untuk segala urusannya amin amin ya robbal alamin nah tadi aku udah panasin minyak ya teman-teman lanjut ini si bumbunya aku tumis-tumis jadi aku buatnya yang ekstra pedes juga ya teman-teman sama yang kayak dibuat sama si apa tan boy kun itu tadi nah ini mama gak merugi tetep ya teman-teman air apa namanya sisa bumbunya aku kasih air terus ini aku pakainya mie goreng karena aku pengen buat yang nyemek-nyemek gitu ke teman-teman nah ini kerupuk sebelahnya ya teman-teman ini aku beli yang kiluan di pasar kaget aja ya terus juga aku nanti mau tambahin makaroni nah teman-teman jadi tadi selagi menumis ternyata gas aku habis sudah 3 bulan ya teman-teman terakhir aku ngisi itu tanggal 24 September dan sekarang udah tanggal 28 Desember ya teman-teman yaudah untungnya aku masih punya si rice cooker yang masih bagus ini ya jadi ini peninggalan saat aku catering kemarin ya teman-teman yaudah aku masak pakai rice cooker aja jadi ini si rice cookernya ini berjasa banget di saat aku buka catering kemarin ya nah jadinya gitu deh teman-teman karena pak suami bawa mobil ya teman-teman dari subuh kan hujan ya terus sempat mendung terus hujan lagi jadinya aku gak bisa ya bawa tabung gas pakai motor teman-teman karena tabung gas aku itu termasuk besar ya yang 12 kilo jadi memang harus pakai mobil ya teman-teman yaudah deh kita tungguin aja pak suami jadi memang harus sabar ya teman-teman kalau masak pakai magic comb gini nah terus itu tadi udah aku tumis-tumis bumbunya sebentar aku tambahin air ya teman-teman lanjut biar cepat lunaknya si kerupuk ini langsung mau aku masukin aja deh nah jadi aku buatnya untuk porsi aku sendiri aja teman-teman biasanya sih aku suka buat untuk dua porsi ya teman-teman jadi aku antar ke tetangga aku depan cuma si maminya lagi pulang kampung yaudah deh ini aku buat untuk aku sendiri jadi aku masukin sedikit-sedikit aja kerupuk seblak sama makaroninya nah ini nunggu lagi ya teman-teman aku tunggu 5 menit oke ini udah 5 menit cuma masih belum itu ya mendidih teman-teman aku mau bumbuin dulu aku kasih kaldu jamur terus aku kasih gula ya teman-teman sedikit terus juga aku mau tambahkan garam sama ajinomoto kaldu ayam aku lagi habis ya teman-teman ternyata gak ada lagi stoknya di dalam ini kitchen set aku kitchen cabinetnya aku kira masih ada satu bungkus ternyata salah dan zonk ya teman-teman yaudah deh aku pake kaldu jamur cuma aku kok rasanya kurang cocok ya teman-teman pake kaldu jamur gitu ada sih gak yang samaan sama aku nih bunda-bundanya boleh komen ya di bawah nah ini akhirnya ya setelah menunggu sekian lama si airnya mendidih juga teman-teman terus aku masukin telur kocok ke dalamnya karena khasnya yang aku beli-beli itu kayak gitu ya teman-teman sebelaknya yaudah aku masukin telur aja dan ini aku tungguin lagi deh sampai dia mendidih nah ini udah mendidih ya teman-teman tadi aku udah tes juga kerupuknya udah mulai lunak lanjut aku masukin mie gorengnya jadi aku pakenya yang indomie ya teman-teman karena aku stoknya selalu yang merek ini karena gak tau kenapa cocoknya di lidah yang seperti itu ya yang merek ini nah ini alhamdulillah dapet bumbunya double ya teman-teman yaudah aku masukin aja tadi pengen buatnya itu nyemek-nyemek gimana gitu ya teman-teman tapi karena dapetnya bumbunya double terus aku tadi juga udah garamin kasih kaldu juga ya teman-teman takut keasinan yaudah aku tambahin airnya jadi kuahnya agak banyak gitu oh ya teman-teman terima kasih banyak ya yang sudah klik dan dukung channel aku semoga kebaikan teman-teman semua dibalas berlipat-lipat ganda oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya robbal alamin dan tidak lupa pula aku mau terima kasih buat teman-teman semua yang udah selalu membagikan video aku di komunitasnya teman-teman insya Allah aku bakal bales ya sekalian aku balesin komentarnya teman-teman semua jadi aku bakal share juga video teman-teman di komunitas aku di saat aku membalas komentar teman-teman jadi mohon bersabar ya teman-teman nah alhamdulillah sebelah minyak udah mateng ya teman-teman ini dia penampakannya lanjut mau aku masukin ke piring saji jadi memang hujan-hujan gini cocoknya makan yang berkuah-kuah gitu ya teman-teman pedes-pedes gimana gitu ya dan teracuni pula ya gara-gara si tan boykun ya akhirnya dieksekusi juga dan apa boleh buat masaknya pakai rice cooker karena si gasnya habis yang penting jadi ya teman-teman nah ini dia sebelah mie aku teman-teman alhamdulillah aku makan dulu ya teman-teman dan setelah makan ini rencananya malam nanti kita mau makan ke kota Dumai jadi agak jauh mainnya ya teman-teman jadi kita berangkatnya di siang hari menjelang asar gitu nah ini udah di siang menjelang sore ya teman-teman jam-jam setengah tigaan eh kok setengah tiga sih setengah empat jadi kita udah jemput mama udah jemput Uwi udah jemput si adek sama Uwak jadi kita lanjut mau cus ke kota Dumai jauh ya teman-teman cari makan malamnya karena si Nini ngajak ke Dumai karena kan lagi libur sekolah juga si Nini nya ya teman-teman bosen kali ya di rumah padahal si Nini baru pulang juga tuh dari Medan tapi gak apa-apa ya kita nyenengin hati mama saat di sini nih kita bawa ke Dumai jadi untuk informasi bagi teman-teman semua kota Pekanbaru ke Dumai itu jaraknya kalau pakai tol kurang lebih 2,5 jam ya teman-teman dari rumah mama aku ke tol sampai ke tempat tujuan itu kurang lebih 2,5 jam tapi kalau misalkan dari pintu tolnya ke pintu tol Pekanbaru ke pintu tol Dumai itu kurang lebih kalau suami aku yang nyetir 1 jam 20 menitan gitu lah teman-teman dan pemandangannya seperti yang teman-teman lihat pohon sawit ya dimana-mana karena riau itu apa namanya memang dikelilingi ya rata-rata ya teman-teman sama pepohonan sawit ini jadi memang banyak perusahaan perusahaan yang bergerak di bidang sawit nah ini teman-teman Alhamdulillah kita udah sampai ke kota Dumai nya dan ini dia tujuan kita cafe Laman Rina namanya ya teman-teman karena suami aku tuh udah pernah kesini tempatnya bagus bagus banget ya terus cozy juga tuh teman-teman bisa lihat ada lesehannya nah di sebalik pagar sana itu ya teman-teman yang ada kayak papan selancarnya itu tuh itu laut ya teman-teman pantai gitu jadi kalau misalkan di siang hari kita bisa ngeliat pantainya cuma ini udah malem ya teman-teman gelap banget tadi aku udah coba cari apa lihat pemandangannya disana cuma gak keliatan banget ah yaudah aku ambil gambarnya di bagian kafenya aja nah kafenya ini lumayan besar ya teman-teman jadi ada di bagian bawah terus juga ada di atas ya teman-teman nah ini si anak aku heboh banget sama bimbeknya nah ini dia pemandangan sekitar ini si berlian aku dan alhamdulillah Nini seneng ya teman-teman dibawa kesini walaupun apa namanya kesininya itu gak piru aku sama suami ya jadi tekan sama Nini ya teman-teman mudah-mudahan ke depannya rezeki aku lebih bagus lagi uang dari youtube-nya lebih banyak dari shopee affiliate-nya juga lebih banyak aku bisa bayarin Nini dan waui pokoknya keluarga untuk full semuanya tanpa mama mesti keluar duit ya amin amin ya robal alamin nah jadi beginilah ya teman-teman kondisinya memang benar-benar sejuk ya disini karena kipasnya juga gede yang di atas ya sampai dikira mamah aku itu tuh angin naut padahal kipasnya lumayan gede di atas ya teman-teman nah ini juga ada spot untuk tempat fotonya nah ini nah ini dia mamah aku tersayang mamah aku paling cantik ya teman-teman jadi hanya tinggal mamah papah aku udah meninggal jadinya cuma mamah yang pengen aku bahagiain lagi ya teman-teman selagi mamah masih ada umur kita gak ada yang tau ya teman-teman jadi aku mau abadikan momen ini juga sebagai kenang-kenangan jadi siapapun yang duluan nantinya bisa lihat video ini untuk mengenang masa-masa kami masih bersama semoga Allah masih kasih umur panjang untuk kita semua ya teman-teman terutama untuk keluarga aku juga ya pokoknya buat kita semua dikasih yang terbaik dikasih umur panjang rezeki yang baik amin amin ya rabbal alamin nah itu jangan salvok ya teman-teman si bayi dikasih teh es sama papahnya dikasih sama abang aku nah ini tadi pas makanannya dateng aku gak record ya teman-teman dan Alhamdulillah kita udah mau selesai makan ya teman-teman jam juga sudah menunjukkan sekitar jam setengah sembilan malam ya nah itu si bocil pengen main ayunan sama papahnya jadi ada spot fotonya sekalian tempat ayunan gitu ya teman-teman pokoknya bagus banget kalau misalkan teman-teman daerah pekan baru pengen apa namanya jalan-jalan refreshing yang deket dari pekan baru gak mau jauh-jauh yang bisa pulang hari gitu ya boleh kesini ya teman-teman ke Dumai ke La Marina Cafe nah ini si papa udah gak sabar ya teman-teman pengen punya dedek bayi lagi doainya teman-teman biar aku cepet isi lagi jadinya dia memang gemes juga sih ya ponakan aku ini teman-teman anaknya abang aku ini jadi ya pindah tangan terus gendongnya oke teman-teman ini dia buah hati aku keduanya dan kita juga abadikan beberapa foto ya teman-teman buat kenang-kenangan juga pastinya disimpan disini biar nanti walaupun udah gede anak-anak aku nanti bisa lihat disini untuk kenang-kenangan nah ini pak supir ya teman-teman suami aku tersayang nah kita habis ini langsung mau cus pulang ya teman-teman terima kasih untuk teman-teman yang udah setia tontonin vlognya aku video aku sampai detik ini aku ucapin terima kasih banyak semoga kebaikan teman-teman semua dibalas berlipat-lipat ganda oleh Allah SWT amin amin ya rubbal alamin nah teman-teman yang belum subscribe aku ingatkan sekali lagi mohon dibantu subscribe ya jangan lupa juga dihidupkan lonceng notifikasinya biar kalian semua gak ketinggalan info video terbaru dari aku nah teman-teman ketemu lagi di video-video aku selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye bye-bye ya lupuk gak kutang besok mudah aku Own Up 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 Environment Cepat, cepat, cepat Ya Allah Apa lah Nenek Dah, yak, 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 naik Sama ya weh Tos kita 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 ya weh